Tentunya kita prihatin ya, karena sebenarnya India ini menjadi andalan setelah adanya kasus Ukraina-Rusia. Di mana Ukraina-Rusia itu sebenarnya memproduksi kira-kira 30 persen dari kebutuhan gandum dunia. Nah India itu memproduksi, menjadi nomor dua produsen gandum di dunia ya, sekitar hampir 100 juta ton ya. Nah dengan adanya larangan dari India untuk mengekspor tentunya ini akan menjadi masalah. Karena Indonesia sebenarnya sangat mengandalkan India karena memang harga terjangkau juga dekat dan juga bisa menggantikan Ukraina-Rusia ini. Ini yang kita masih tentu menjadi masalah bagi produsen atau memakai gandum di Indonesia seperti itu. Produsen makanan minuman pemakai gandum. Karena dari yang saya pantau kepada anggota, banyak anggota yang sekarang sebenarnya sangat kesulitan nantinya diperkirakan. Karena dengan pertama dari sisi harga, harga juga ada kenaikan. Dengan adanya larangan itu langsung melonjak sekitar 5-6 persen harga gandum dunia ya. Dan belum lagi masalah pasokan karena India lumayan besar produksinya seperti itu. Besaran impor gandum kita dari India berapa besar sih Pak Adi sejauh ini yang biasa memang terserap di Indonesia? Terserang tahun lalu India itu tidak terlalu banyak ya. Tahun lalu India itu memasok sekitar 3 persen dari kebutuhan gandum Indonesia. Di mana tahun lalu kita impor itu sekitar 11,5 juta ya. Nah dari India itu kira-kira 3 persen atau 2,8 persen tepatnya. Terbanyak memang dari Australia kira-kira 40 persen. Kemudian dari Ukraina itu 27 persen. Nah kita harapkan sebenarnya dari Ukraina inilah yang bisa digantikan oleh India sebenarnya. Nah ini yang jadi keprihatinan kita ya. Nah kalau India tidak bisa memasok atau memban gandum ini tentunya kita harus mencari dari tempat-tempat lain. Apakah dari Kanada, Amerika yang cukup masih memadek. Kanada itu tahun lalu memasok kita sekitar 17 persen juga cukup baik ya, cukup signifikan ya. Nah inilah yang kita lihat. Sebenarnya kalau dari sisi stok itu tentunya Kanada, Amerika masih punya potensi untuk memasok ke Indonesia. Sementara saya dengar Australia itu sudah cukup, stoknya tidak terlalu banyak karena banyak dari Indonesia sudah mengandalkan Australia sebelumnya ini. Dengan adanya kasus Rusia-Ukraina ini. Dari kasus Rusia-Ukraina kan sebenarnya sudah cukup diwanti-wanti nih dari para ekonom. Kemudian analis juga mengatakan bahwa mungkin saja akan ada inflasi harga pangan, akan ada lonjakan harga pangan secara global. Nah saat ini kalau dari teman-teman pengusaha di Indonesia, Pak Adi, apakah memang inflasi harga pangan sudah mulai dirasakan oleh para pengusaha? Dan cukup berat juga sebenarnya setelah dihitung-hitung dampaknya ini terhadap kos? Saya kira sangat terpengaruh ya, sangat berat sekali ya. Karena sebenarnya bukan hanya harga komoditi pangan juga, tapi harga energi, logistik, semua meningkat. Dan ini tidak bisa dihindari, semua negara di dunia mengalami hal yang sama ya. Dan kalau kita bicara gandum saja, itu sebenarnya kalau dibanding tahun lalu, itu harga itu sudah dua kali lipat. Sudah naiknya 100%. Kalau dulu sekitar setahun yang lalu itu sekitar 200-an lebih USD per ton, sekarang sudah 400 lebih USD per ton. Jadi ini sudah dua kali lipat. Belum harga-harga komoditi lain, harga energi, harga logistik yang sangat besar sekali kenaikannya. Nah ini yang menjadi masalah dari industri makan minuman karena itu merupakan bahan baku yang sangat diandalkan di Indonesia ya. Apalagi gandum itu kita tergantung import 100%.